Kerukunan umat beragama di Indonesia terus diuji, ada biang kerok yang ingin memecah belah umat beragama, baik yang ada di umat Islam dan umat agama yang lain. Seringkali pelakunya adalah orang yang pindah dari agama sebelumnya, tapi gagal move on kemudian menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Ada yang masuk Islam terus menjelek-jelekkan agama sebelumnya untuk mendapat perhatian, pengakuan, dan keuntungan finansial serta tiba-tiba disebut ustadz atau ustadzah. Ada yang keluar dari Islam kemudian menjelekkan agama Islam untuk mendapatkan perhatian, pengakuan, keuntungan finansial, dan posisi. Seyfuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses yang disebut-sebut pendeta salah satu contoh dari golongan ini. Langkah Seyfuddin Ibrahim itu sebenarnya bisa disebut membantu kelompok radikal dan garis keras di kalangan umat Islam. Kok bisa? Begini penjelasannya. Fatwa itu pendapat. Fatwa bisa didebat. Fatwa tidak mengikat. Fatwa itu opini. Tidak suci. Menisdayakan toleransi. Dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani. Inilah fatwa Guntur Omli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, shalom ulaikum, om swastiastu, namu budaya, rahayu, salam nusantara. Pemirsa Cokro TV, kali ini saya mau membahas bisnis menjelek-jelekkan agama orang lain yang menjadi modus orang yang pindah agama. Fenomena ini ada di kalangan umat Islam dan juga di kalangan umat agama yang lain. Saat ini yang menjadi perhatian adalah sosok Seyfuddin Ibrahim yang konon berganti nama Abraham bin Moses setelah keluar dari Islam kemudian disebut-sebut sebagai seorang pendeta. Saya sudah menonton kanal Youtubenya. Dia memang berlagak seperti pengkhutbah. Mengutip ayat-ayat Alkitab namun di sisi lain menjelek-jelekkan agama Islam. Terbaru dia minta Menteri Agama Gus Yakut menghapus 300 ayat dalam Al-Quran. Ini sih permintaan yang bodoh. Menteri Agama tugasnya adalah pelayanan urusan teknis dan administratif kehidupan umat beragama. Tidak menyentuh soal subtansi keyakinan internal apalagi sampai usulan gendeng revisi kitab suci. Benar dalam Kementerian Agama di bawah Litbang dan Diklat adalah jenah pentashihan mushaf Al-Quran tapi tugasnya sebenarnya teknis, meneliti, mengkaji, dan memberikan izin terbit untuk kitab Al-Quran yang dicetak dan diedarkan yang sesuai dengan standar. Sosok Saifuddin Ibrahim ini seperti halnya sosok-sosok lain yang masuk Islam kemudian menjelek-jelekkan agama mereka sebelumnya dengan membuat organisasi jaringan yang biasanya membawa istilah mu'alaf apa mu'alaf senter atau pusat mu'alaf dan lain-lain. Kaum intoleran dan radikal di kalangan umat Islam senang dengan ceramah mereka. Bahkan mereka yang baru masuk Islam disebut sebagai ustadz atau ustadzah dan diberi tempat pengajian dan ceramah. Tentu saja isinya bukan substansi ajaran Islam tapi menjelek-jelekkan agama mereka sebelumnya. Contohnya Irena Handono, Stephen Indra Wibowo, ada juga yang masuk Islam tapi melalui kelompok radikal seperti Bernat Abdul Jabbar yang aktif di FPI dan 212 yang pernah terkait kasus penganiayaan Ninoy Karundaeng. Nah, Saifuddin Ibrahim yang keluar dari Islam kemudian masuk Kristen lantas menjelek-jelekkan agama Islam ini 11-12 alias setali tiga uang dengan golongan mu'alaf intoleran itu. Mereka sebenarnya sosok-sosok yang gagal move on dari agama sebelumnya. Ibarat orang putus kemudian pacaran lagi, eh dia masih ngomongin mantannya. Atau ada yang cerai terus menikah lagi tapi yang diomongin adalah mantan pasangannya. Coba Anda bayangkan dalam situasi dan kondisi ini, apakah bisa disebut sayang sama pasangan barunya tapi seorang itu masih ngomongin terus mantannya. Gagal, move on. Kemudian sikap mereka dipakai oleh kelompok intoleran dan radikal di masing-masing agama untuk terus membuat kecurigaan dan keributan antarumat beragama. Kelompok Al-Kadirun di kalangan Islam memanfaatkan ceramah Saifuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses sebagai amunisi perpecahan. Mereka akan bilang seperti ini, tuh contoh, ada pendeta Kristen yang menjelek-jelekkan Islam. Ini bukti orang Kristen akan terus memusuhi orang Islam. Tapi Al-Kadirun itu standarnya ganda. Mereka doyan ceramah-ceramah muallaf yang menjelek-jelekkan agama sebelum mereka. Mereka sering memanfaatkan mereka sebagai pembuktian kebenaran Islam dengan menjelek-jelekkan agama-agama yang lain. Ini ibarat tukang obat jenis A yang ingin laku di pasaran tapi dengan menjelek-jelekkan bahkan memfitnah jenis obat-obat yang lain. Ini kondisi yang berbahaya kalau saling menjelek-jelekkan akan memicu konflik. Kebenaran dalam konteks ini yang muncul bukan kebenaran substansial yang bersumber dari keyakinan umat dan kekuatan internal ajaran tapi kebenaran versi propaganda yang paling kuat dan yang paling menang karena berhasil menjelek-jelekkan pihak yang lain. Apakah tidak boleh kritik terhadap wacana keagamaan? Boleh. Sangat boleh. Namun ada etika dan aturannya. Pertama, kritik internal umat beragama dikedepankan daripada kritik keluar karena kita mesti menyembuhkan diri dengan urusan sendiri daripada mengurusi orang lain. Masalah di internal umat sangat banyak. Ini diperlukan kritik dan penyelesaian internal. Saya memulai kritik terhadap kehidupan beragama di internal umat Islam. Mulai isu intoleransi, radikalisme, hingga terorisme yang mengatasnamakan agama. Tapi di sisi lain, di internal umat agama lain, tentu saja ada bibit-bibit intoleransi itu hingga radikalisme. Tapi untuk urusan kritik, biarlah muncul secara alami dari internal umat agama itu. Kedua, kritik yang dilakukan murni atas dasar kritik. Biasanya dilakukan oleh akademisi. Ini tidak pandang agama pengkritik. Karena akademisi dibebankan untuk objektif dan berdasarkan bukti dan argumentasi. Bisa saja sarjana suatu agama atau kitab suci tertentu, tapi agama sarjana itu tidak mesti sama. Karena memang ada perbedaan antara keahlian, pengetahuan, dan keyakinan antara peneliti dan pelaku. Perbedaan antara peneliti yang objektif dengan pengamat proyektif yang terakhir memiliki asumsi dan dibebankan suatu proyek yang akan dihukumi dan diproyeksikan pada obyek penelitiannya. Syofuddin Ibrahim dan para mu'allaf yang menjelek-jelekkan agama sebelumnya melanggar dua aturan di atas. Yang mereka lakukan bukan kritik karena tidak berasal dari internal umat tapi dari pihak lain yang cenderung menjelek-jelekkan agama sebelumnya. Tulisan Soekarno yang dikutip oleh Syofuddin Ibrahim merupakan tulisan kritis dari internal penganut Islam terhadap wacana keagamaan di internal agamanya. Soekarno adalah seorang Muslim. Dia punya tempat untuk mengkritik wacana agamanya sendiri. Menjembut 300 ayat Al-Quran bermasalah kemudian menuntut agar dihapus dan direvisi merupakan kebodohan yang nyata dari orang yang katanya mengaku pernah di pesantren dan kuliah di jurusan usuluddin Universitas Muhammadiyah Surakarta seperti Syofuddin Ibrahim. Mestinya yang dilakukan adalah melakukan tafsir ulang. Proses penafsiran merupakan hal yang lazim dilakukan terhadap kitab-kitab suci karena turun di suatu masa dan kondisi namun kita yakini memiliki relevansi dengan zaman sekarang. Kesalahan utama dari kelompok radikal dan teroris adalah pemahaman dan penafsiran terhadap ayat-ayat kitab suci. Buktinya apa? Sederhana sekali. Karena hampir semua umat Islam di Indonesia tidak menjadi teroris bahkan mengutuk terorisme. meskipun sama-sama membaca dan meyakini ayat-ayat yang sama yang dibaca oleh teroris. Kalau ayatnya yang salah atau Al-Qur'annya yang bermasalah seperti tuduhan Syofuddin Ibrahim maka seluruh umat Islam Indonesia sudah jadi teroris semua. Apa yang dilakukan Syofuddin Ibrahim alias Abraham bin Moses yang dalam pengakuannya pernah masuk pesantren Az-Zaitun Indra Mayu yang terkait dengan jaringan negara Islam Indonesia, NII yang pimpinannya dilaporkan juga oleh mantan pengurusnya sebagai penipuan tidak bisa mewakili baik dari kalangan umat Islam sebelum dia pindah ke agama Kristen. Syofuddin Ibrahim tidak bisa mewakili kalangan yang pindah agama dan kemudian memeluk Kristen dari agama yang lain karena berdasarkan keyakinan dan pilihan. Saya kenal beberapa dari mereka yang tidak menjelek-jelekan agama sebelumnya dan saat inipun Syofuddin Ibrahim tidak bisa disebut mewakili agama Kristen apalagi sebagai pendeta Kristen karena kita masih bisa menemukan pendeta-pendeta Kristen yang memiliki latar belakang pendidikan, keahlian dan tentu saja pengalaman pergulatan keyakinan dan pencerahan yang simpati pada Islam dan umat Islam. Sesuai dengan firman Allah SWT dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman orang-orang Islam ialah orang-orang yang berkata sesungguhnya kami adalah orang-orang Nasrani orang Kristen yang demikian itu karena diantara mereka terdapat para pendeta dan para rahib juga karena mereka tidak menyumbungkan diri. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 82 Dengan masuk pesantren Az-Zaitun dan ikut NII bisa disimpulkan Seyfuddin Ibrahim ada yang salah dan keliru background keislaman dia. Sesuatu yang salah tidak bisa dijadikan sebagai dasar. Artinya Seyfuddin Ibrahim pindah agama karena pemahaman keagaman sebelumnya memang bermasalah. Seyfuddin Ibrahim tidak mengikuti suatu paham dan praktek keislaman yang benar dan umumnya ada di Indonesia. Maka keislaman Seyfuddin Ibrahim tidak mempresentasikan keislaman yang ada di Indonesia. Karena itu waspadalah pada fenomena Seyfuddin Ibrahim yang bisa disebut sebagai serigala berbulu domba yang sudah diingatkan oleh Yesus Kristus dalam khutbah di atas bukit. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Injil Matius 7 ayat ke-15 Kalau dalam teks Injil dalam bahasa Arab seperti ini bunyinya Ihtarizu minal anbiya il-kazabah alladina yaktunakum bithiyabil humlan walakinahum mindakhili di'abun khotifah Karena langkah Seyfuddin Ibrahim hanya akan membawa celaka terhadap kehidupan beragama di Indonesia. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Fatwa itu pendapat Fatwa bisa didebat Fatwa tidak mengikat Fatwa itu opini tidak suci menisdayakan toleransi dan sebaik-baik fatwa suara hati nurani Inilah fatwa Guntur Omli Terima kasih